kita coba guys makan ceker bismillahirrahmanirrahim yang hobi ya yang hobi makan ceker ayam ya request nih di bumbu baradu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan elang daem family halo guys pagi ini istriku sudah mulai masak guys nah ada yang sebagian sudah siap di meja tapi ada lagi yang dalam proses guys ya ayo guys kita intip ya apa yang lagi dimasak istri saya guys pagi ini ya nah sebelumnya jangan lupa guys untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya supaya channel kami semakin berkembang ayo guys kita langsung guys ke dapur ya nah guys istriku nih guys pagi ini membuat bakwan tempura ya nah tapi saya terlambat guys mengambil bagaimana cara membuatnya nah ini adalah bakwan tempura yang belum digoreng guys ya sudah dikasih tepung kemudian sayurnya ada bawang bombay ada buncis ada wortel yang dipotong panjang-panjang ya semuanya guys ya nah kemudian kita lihat yang lagi digoreng ya nah yang digoreng ini guys ini yang lagi digoreng guys ya nah digoreng di kuali kedua kalau di sebelah sininya lagi masak ayam ayam apa nanti nih ayam lada hitam oh ayam lada hitam oke ya nah sekarang kita lihat tempura yang sudah diangkat guys ya nah ini guys bakwan tempura yang sudah diangkat tapi belum semuanya ya karena tadi masih digoreng ya ada sebagian yang lagi diteluskan minyaknya guys nah bakwan tempura ini makanan kesukaan kami guys nanti dicocol pakai saus tomat dan saus cabai hmm mantap nih guys dimakan panas-panas ya makanan berserat dan sayur yang jarang biasanya anak-anak mau makan sayur tapi dengan cara ini mereka mau makan ya guys nah bawang tempura ini adalah makanan yang biasa kita temui di restoran-restoran Jepang guys ya cara membuatnya tidak sulit asalkan ada kemauan dan ada bahannya maka bisa kita masak dan goreng seperti ini bakwan tempura nah kemudian guys yang sudah disiapkan ya di atas meja di atas meja kalau tadi kan kita lihat lagi proses pembuatan ayam rada hitam ya nah nanti kita lihat ya bagaimana kalau sudah jadi tapi di meja ini guys ada juga guys makanan lain yang sudah disiapkan ayo kita lihat guys ya yang lainnya nah ini guys ikan kembung ikan kembung balado nah ikan kembung ini sebetulnya ikan kembung yang digoreng biasa tetapi lebih sedap guys bila dimodifikasi kembali yaitu dikasih sambal balado ya jadi ikan kembung dengan bumbu balado nah selain ikan kembung guys anakku request juga nih ke mamanya nih ma buatin dong makanan ceker ala-ala korea guys karena kalau di korea kan ada ceker pedas kan nah kalau kita cekernya ceker balado nah jadi bumbu dasarnya sama dengan ayam tadi guys ya eh ikan tadi ya nah tetapi sekarang ini adalah ceker ya hmm menggiurkan guys maknyos nah ceker ini pun cocok ya dimakan mau pagi siang atau malam jadi makanan-makanan Indonesia itu tidak selalu harus dimakan sesuai waktunya ya jadi bisa kapan saja ya tergantung selera masing-masing mantap ya guys ya nah sambil kita menunggu masakan yang lain guys yaitu ayam filet bumbu bumbu lada hitam ya karena lagi diproses guys ya nah nanti kita intip dulu guys ya bagaimana proses selanjutnya dari ayam lada hitam itu guys sempuranya sudah diangkat yang tadi lagi digoreng guys ya hmm nanti disatukan guys ya nah sekarang kita intip nih guys proses masak ayam lada hitam guys ya ayamnya ini diambil dagingnya saja guys ya jadi diambil dagingnya di filet ya dipotong tipis-tipis ya kecil-kecil nah kemudian dikasih bumbu lada hitam guys kalau kesulitan dengan bumbu lada hitam guys pakai saja bumbu lada hitam praktis guys yang banyak di swalayan dijual guys ya karena itu adalah cara cepat dan termudah bila kita ingin memodifikasi makanan tanpa ribet memikirkan bumbunya apa ya nah tapi kalau masih rasa kurang boleh dong kita tambah dengan bumbu racikan sendiri nah kemudian guys di sebelahnya ini proses penggorengan bahwaan tempuranya ya masih dilakukan ya sampai habis guys karena penggorengnya tidak semuanya langsung ya tapi perlahan wah sudah mulai jadi nih habis ini nanti dikasih apa ya kita lihat ya setelah mulai kering bumbunya dikasih taburan apa nih oh dikasih bawang daun dan saledri nah terus kompornya sudah dimatikan ya guys ya jadi bayuran yang dimasukkan bagi garnis tidak terlalu layu guys masih segar hmm bila suka bisa dikasih irisan cabai ya guys ya karena lada hitam ini sudah pedas guys maka cabai yang dikasih pun tidak usah terlalu banyak ya boleh sedikit saja tapi kalau tidak juga tidak apa-apa guys alhamdulillah guys makanan sekarang sudah disiapkan guys ya alisir saya kalau tadi kan sambil dimasak dan saya sedikit sedikit mereview masakan-masakan yang lagi dimasak nah kalau nasi putih sudah tersiap tersedia di meja guys artinya kita siap untuk sarapan nah kemudian saya sudah menyiapkan minumannya adalah minuman bunga telang atau wedang bunga telang ya yang penasaran dengan bunga telang ini silahkan ya cek di konten saya sebelumnya guys ya tentang tanaman bunga telang nah tadi kan sudah saya review kan tentang ikan kembung balado kemudian ceker ya ceker ayam dengan bumbu balado ini pedas nih guys nah kemudian yang tadi dimasak ada ayam filet dengan topping saledri ada cabenya disana cabenya nah ini pakai apa nih bumbu lada hitam ya nanti kita rasa sama-sama guys ya seperti apa rasanya ya nah kemudian satu lagi yang sudah saya review tadi kan masih belum banyak ya nah ini penampakannya guys setelah penggorengannya selesai semua dan disajikan di atas meja guys nah jadi mengugah kan mengugah selera kita di pagi ini oke guys jangan lupa ya sarapan di pagi hari menyehatkan kita semua guys dan jangan lupa berdoa dulu ya sebelum kita makan ya ayo kita makan sama-sama yuk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana pima rojaktana wakinak azabannar amin ya robbal alamin ayo guys kita makan yuk selamat menikmati Sampai jumpa. 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 sejian masakan ada bakwan tempura yang merupakan sayuran ada wortelnya buncis bawang bombay masakan khas Jepang kemudian ada daging ayam pilet dengan bumbu lada hitam mantap guys ya toppingnya ada seledri bawang daun dan cabai nah kemudian guys ada masakan request istri anak saya guys anak saya yang pertama itu dia minta dibuatkan ceker balado dibuatkan juga dan ada lagi ikan kembung dengan bumbu balado wow banyak sekali guys masakan pagi ini guys semoga menginspirasi ya bila suka silahkan like komen dan share ke sosial media kalian dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya supaya channel kami semakin berkembang saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan konten kami yang lain terima kasih sub indo by broth3rmax